Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Jinglu mengirim transmisi suara pada Tanyun Kakak, kalau begitu kita akan menunggu sebentar Kita bisa menghabisinya Transmisi suara Tanyun berkata Tentu saja perkataanku itu tidak benar Dia adalah semi suci tingkat 5 Setelah jiwa setengah suci dibakar Kekuatannya akan sangat berkurang Tetapi kita masih bukan lawannya Aku hanya membuatnya takut, ayo cepat lari Ketika Tanyun dan Jinglu mengentransmisikan suara mereka Sian Zia mengejarnya memang sedikit khawatir Kata-kata Tanyun sebelumnya memang mempengaruhi dirinya Aku tidak boleh mati Jika aku tetap hidup Akan selalu ada kesempatan untuk menangkap anak itu lagi Suara anak itu dan matanya Akan selalu aku ingat Aku tidak boleh mati Aku harus kembali ke kota Raja Dewa tertinggi Dan memberitahu patriak berita kematian Tuan Muda tertua Dengan pamanku yang melindungiku Aku seharusnya tidak dieksekusi Ketika memikirkan hal ini Zan Zia merasakan pusing di benaknya Dan menyadari bahwa dia mulai menderita serangan balasan Dia meraung dengan marah Kunpeng, kamu juga menghabisi Tuan Muda tertua Cepat atau lambat Aku akan menangkap kalian semua Menghadapi ancaman pucat dan tak berdaya dari Zan Zia Tanyun tersenyum Pada saat yang sama Dia merasa lega Sepertinya anak itu muda digertak Tanyun melihat ke belakang Menatap Zansi yang berdarah dari tujuh lubang Dan berbalik serta terbang Setelah Tanyun tertau terbak-bahat Dia mengirim transmisi suara Siaulu Masih tetap harus terbang dengan seluruh kekuatanmu Juga Kamu melepaskan kesadaranmu Untuk menguncinya dan melihat Apakah dia benar-benar pergi atau tidak Bintang-bintang bergerak Hari berikutnya Jinlu mengirim transmisi suara pada Tanyun Selama dia terbang Kakak, dia telah pergi Kesadaranku tidak bisa lagi menguncinya Baiklah, itu bagus Tanyun berkata sambil tersenyum Dengan cara ini Kita bisa pergi ke King Yang Senu dengan tenang Waktu berlalu Dua tahun kemudian Di kota Raja Dewa tertinggi Seberkas cahaya jatuh dari langit Dan berubah menjadi Zan Zi Dengan wajah jelek Dia mengabekan penjaga yang membungkuk padanya Dia melangkah ke mansion Dan langsung pergi ke istana kepala pelayan Ketika dia datang ke aula utama Dia menemukan bahwa pamannya tidak ada di sana Dia melangkah keluar dari aula Dan melihat pelayan yang lewat dan berkata Di mana pamanku? Pelayan itu berkata dengan hormat Tuhan baru saja kembali dari medan perang satu jam yang lalu Sekarang pamanmu sedang menemui Tuhan Mendengar ini Zan Zi mengambil nafas dalam-dalam Dan langsung pergi ke aula utama Patria Tepat di luar aula Zan Zi mendengar percakapan antara Zan Peng dan Zang De Zan Zi Dia telah pergi selama bertahun-tahun Mengapa pembunuh Sutyan belum tertangkap? Patria jangan khawatir Keponakan bawahan ini serius dalam pekerjaannya Dan kemampuannya luar biasa Dia pasti bisa membawa si pembunuh kembali Ya aku harap begitu Jika Zan Zi benar-benar dapat menangkap si pembunuh Maka kepala keluarga ini Akan memberikan posisi untuknya di dalam kemiliteran Mendengarkan percakapan di aula Zan Zi menarik nafas dalam-dalam Tiba-tiba berlutut di luar aula Dia bersujud dan berkata Patria Bawahan ini mengecewakan dirimu serta paman Tolong hukum aku Si R ada apa? Dengan kekuatanmu Apakah kamu tidak menemukan pembunuhnya? Tanya Zande Zan Peng mengelah nafas Bangun masuk dan bicara Baik kepala keluarga Zan Zi bangkit dan berjalan ke aula Katakan padaku Mengapa si pembunuh tidak ditangkap? Wajah Zan Peng muram Memikirkan putra keduanya yang paling dia cintai Amarah yang mengamuk membara di hatinya Zan Zi berkata dengan jujur Melapor pada Patria Pembunuhnya adalah dewa manusia tingkat 6 Tapi entah bagaimana Dia membuat Kun Peng bersayap emas Membantunya melarikan diri dari jurang para dewa Bawahan membakar jiwa setengah suci Tetapi pada akhirnya tidak berhasil mengejar Mendengar itu Mata kerusan Peng dipenuhi dengan cahaya dingin Kun Peng bersayap emas Berani menentang kepala keluarga ini Itu benar-benar keterlaluan Pada saat ini Zan Zi berkata Patria Apakah menurutmu si pembunuh akan mengikuti Kun Peng bersayap emas Menuju Kun Peng Tianhai Itu sangat mungkin Setelah Zan Peng berkata Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu Memandang Zan Zi dan bertanya Dimana tuan muda tertua Berdebar Zan Zi tiba-tiba berlutut dan bersujud Patria Tuan muda tertua Dia mati oleh anak itu Tanpa menunggu kata-kata Zan Zi selesai Tubuh tua Zan Peng bergetar Matanya melebar dan dia berteriak Kamu Apa yang kamu katakan Patria Bawahan ini sudah mencoba yang terbaik Zan Zi bersujud Ini adalah ketidakmampuan bawahan Tolong hukum aku Zanda segera berlutut di tanah dan bersujud Patria Bawahan ini yang bersalah Aku yang mengirimnya Tolong lepaskan nyawa si air dan habisi diriku saja Zan Peng melihat keduanya berlutut di tanah Air mata keru menetes Setelah waktu yang lama Dia mengeluarkan raungan histeris Yuner Anaku Tubuh tua Zan Peng bergetar hebat Menyemburkan tiga suap darah berturut-turut Mengangkat kepalanya dan berteriak Suaranya bercampur dengan kesedihan Dan kemarahan yang tak ada habisnya Memikirkan putra kedua Zan Zutian Dan putra tertua Zan Zuyun Yang meninggal di tangan satu orang yang sama Dia sangat marah Sehingga wajahnya berubah ungu Patria Kamu harus menjaga kesehatanmu Zan Zhe buru-buru berdiri untuk membantu Zan Peng Zan Peng memuntahkan seduk darah lagi Matanya memerah Dari ketiga putraku Dua telah meninggal Tidak bisakah aku marah Setelah berbicara Zan Peng berteriak pada Zan Zhe di tanah Dasar sampah tidak berguna Katakan padaku apa yang terjadi Denganmu di sana bagaimana Yuner ku bisa mati Zan Zhe tetap diam dan memberitahu Zan Peng Apa yang telah terjadi Ketika Zan Peng mendengar membalikan waktu Dia tiba-tiba teringat mantan tuanya Yaitu Hong Meng Supreme Segera wajahnya memucat Dan dia berkeringat dingin Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak mungkin Si Yuan Supreme telah menyimpulkan Bahwa Hong Meng Supreme telah mati Pembunuhnya memiliki bakat atribut waktu Yang menyebabkan terlihat seperti waktu telah mundur Ya pasti seperti itu Melihat Zan Peng yang sangat ketakutan Zan De berkata Patriak kamu benar Hong Meng Supreme telah lama meninggal Dan tidak ada seorang pun di dunia ini Yang bisa membalikan waktu Setelah itu Zan De buru-buru mentransmisikan suara pada Zan Zhe Lihat kamu menakuti Patriak Hal terakhir yang tidak ingin didengar Patriak Adalah apapun tentang Hong Meng Supreme Cepat minta maaf padanya Ketika Zan Zhe mendengar itu Dia bersujud Patriak mungkin Bawahan melakukan kesalahan pada saat itu Maaf Bawahan gagal melindungi tuan muda tertua Dan Bawahan pantas mati San Pem mengelurkan jarinya Dan menuju Shansi dengan marah Jika bukan karena pamanmu Aku pasti akan menghabisimu Kamu adalah orang semi suci tingkat 5 Tidak hanya gagal menghentikan kunpeng binatang surgawi tingkat 6 Tetapi juga membiarkan binatang jahat itu Membawa si pelaku pergi Ini benar-benar membuatku kesal Pada saat ini Zan Zhe menggigit lidahnya dan berkata Patriak Bawahan ini punya rencana Mungkin kita bisa menangkap si pembunuh Bicaralah San Pem berkata dengan sungguh-sungguh Shansi masih berlutut Pergi ke kunpeng Tianhai Tangkap semua kunpeng Dan paksa kunpeng yang bersama si pembunuh muncul Agar si pembunuh bisa ditemukan Setelah mendengar ini Shansi sangat marah Kamu keluar dari sini Aku tidak ingin melihatmu sekarang Shansi bangun dengan tergesa-gesa Kakinya lemas karena ketakutan Dia meninggalkan aula Patriak Apa yang dikatakan si R masuk akal Shansi berkata dengan hati-hati Shansi menarik nafas dalam-dalam dan berkata Kali ini Aku mengikuti Raja Dewa Tertinggi Untuk melakukan ekspedisi Dan menghadapi pengepungan 12 Jenderal Iblis Dan hampir kehilangan nyawa Kecepatan 12 Raja Iblis bersaya Benar-benar menakutkan Di alam semesta kita Hanya kecepatan 6 Klan Kunpeng Yang bisa menandinginya Jadi Lingsia Tianjun ingin memenangkan hati 6 Klan Kunpeng Dan berurusan dengan Raja Iblis Tapi Klan Kunpeng sejak zaman kuno Telah bersumpah setia kepada Hong Ming Supreme Dan bahkan lebih sulit untuk memenangkan hati mereka Jika saat ini Karena alasan anakku Aku pergi ke Klan Kunpeng Itu pasti akan mempengaruhi Tuan Tianjun Untuk memenangkan hati 6 Klan Kunpeng Juga Kita tidak bisa pergi ke Kunpeng Tianhai Pemimpin dari 6 Klan Kunpeng sangat kuat Sehingga bahkan Xiyuan Supreme Dan Xing Tian Supreme harus kagum Jika kita pergi Dan membuat marah pihak lain Bukan tidak mungkin pihak lain Bisa langsung menghancurkan kita Kamu harus tahu Bahwa 6 Klan Kunpeng tidak mudah dihadapi Mendengar ini Sandem menganggut dan berkata Jadi seperti itu Tapi patria Karena Klan Kunpeng bersumpah setia kepada Hong Ming Supreme Mengapa kedua Supreme tidak menghabisi mereka Sandpeng mengalah nafas dan berkata Kamu tidak tahu bahwa darah Klan Kunpeng Dapat membuka hubungan antara jantung Xiyuan Jantung Xing Tian Dan jantung Hong Meng Dengan cara ini Jantung tiga dewa utama Dapat melepaskan kekuatan besar Untuk mencegah kehancuran alam semesta kita Oleh karena itu Ini adalah alasan sebenarnya Mengapa dua Supreme dan Tuan Ling Xia Tianjun Memerintahkan untuk melarang menghabisi Kunpeng Baiklah Masalah ini masih jauh Jangan menyebutkannya Tugas yang paling mendesak Adalah mencari cara untuk menemukan si pembunuh Pada saat ini Sandpeng sepertinya memikirkan sesuatu Dan buru-buru berkata Patria Bahwa Han ini ingin memanggil si R Ada beberapa hal tolong izinkan Kemudian Sandpeng memanggil Xansi dan bertanya Apakah kamu ingat suara dan matanya? Paman Keponakan ini sangat ingat Xansi menegaskan Selama aku bertemu dengannya Hanya dengan suara dan matanya Keponakan dapat menilai bahwa dia adalah si pembunuh Baiklah sangat bagus Setelah Xansi mencibir Dia membungguk pada Zanpeng dan berkata Patria Tuan Ling Xia Tianjun memiliki perintah Di alam Dewa Hongmeng Kecuali Raja Dewa Keturunan Bangsawan dan Pelayan Siapapun setelah dipromosikan menjadi Dewa Bumi Semua harus bergabung dengan kemiliteran Kita bisa menemukan dari situ Mata Zanpeng menunjukkan sedikit rasa dingin Dan dia memandang Xansi Lalu memerintahkan Patria ini akan pergi menemui Tuan Ling Xia Tianjun Biarkan Tuan Ling Xia Tianjun Menunjukkan surat perintah penggelidahan Ketika surat perintah penggelidahan ada di tangan Aku akan mengirim orang kuat untuk melindungimu Segera meninggalkan keluarga Pergi ke bangsawan lain Untuk memeriksa satu persatu Aku akan memeriksa semua bangsawan di Istana para Dewa Diperkirakan Akan memakan waktu seratus tahun Jangan katakan seratus tahun Bahkan jika itu membutuhkan seribu tahun Si pembunuh tidak akan bisa naik dari Dewa Manusia tingkat enam Ke Dewa Bumi tingkat pertama Setelah seratus tahun Jika kamu tidak menemukan pelakunya Maka kamu akan kembali untuk mundur Dan berlatih Untuk amannya Setelah lima ratus tahun Kamu akan pergi ke kota Dewa Hongmeng Dan menyelidiki orang-orang pergi untuk bergabung Dengan militer satu demi satu Dengan cara ini Pelakunya pasti bisa ditemukan Ini hanyalah masalah waktu Setelah beberapa saat Sanpeng terbang keluar dari kota Raja Dewa tertinggi Dan dengan cepat ia tiba di kota Dewa Hongmeng Setelah setengah tahun Setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada Sanpeng Ling Xia Tianzun langsung setuju Dan mengeluarkan surat perintah penggelidahan Setelah Sanpeng mendapatkan surat perintah penggelidahan Butuh setengah tahun lagi Untuk kembali ke kota Raja Dewa tertinggi Setelah itu Sanpeng memindahkan dua orang rana Dewa Suci tingkat 9 Untuk melindungi Sanzi Dan meninggalkan kota Raja Dewa tertinggi Mulai bersiap untuk melakukan pencarian Pada saat yang sama Di alam Dewa Hongmeng Di pegunungan selatan Ada gunung suci kuno Yaitu gunung suci king yang Di aliran gunung Dimana hijau subur menetes Dan esensi Dewa tetap hidup Ada Dano dengan radius 100 ribu mil Yaitu King Yang Senhu Dano ini tidak terlalu terkenal 30 ribu tahun yang lalu Tetapi karena seseorang secara tidak sengaja Menemukan formasi teleportasi kuno di dasar Dano pada waktu itu King Yang Senhu menjadi terkenal di tiga alam Dewa Dengan berita tentang King Yang Senhu Yang menyebar ke seluruh alam Dewa Hongmeng Dalam 30 ribu tahun terakhir Ada banyak orang yang datang Untuk perburuan harta karun Oleh karena itu Di pegunungan di belakang gunung suci kin yang Dalam 30 ribu tahun terakhir Ada pasar persegi Secara bertahap terbentuk Bangunan di alun-alun cukup megah Dengan penginapan Restoran dan toko Yang menjual barang dimana-mana Mereka yang mendapatkan harta di alam Dewa kuno Bisa menjualnya ke toko-toko dengan harga tinggi Atau mereka dapat berdagang sendiri Dengan imbalan apa yang dibutuhkan satu sama lain Karena kota King Yang Fang relatif dekat dengan kota Raja Dewa Suehu Kota itu dijaga oleh pasukan klan Dewa Suehu Raja Dewa Ruba Salju memiliki perintah Tidak peduli siapa itu Setelah memasuki pasar Tidak ada perkelahian pribadi yang diizinkan Dan mereka yang melanggar perintah Akan dihabisi tanpa ampun Jika ingin bertarung Bisa meninggalkan kota dan bertarung di pegunungan Ketika malam tiba Pada saat ini Dua sinar cahaya putih dan satu sinar cahaya emas Menembus langit Dan berubah menjadi pria Dan wanita di puncak gunung King Yang Pria muda berjubah putih Secara alami adalah Tan Yun Gadis dengan gaun emas adalah Jing Lu Dalam perjalanan ke sini Jing Lu memberitahu Tan Yun Bahwa pasukan klan Suehu ditempatkan di kota Tan Yun berhenti di puncak Melihat ke belakang dan melihat ke bawah Pegunungan seperti kota raksasa Dan kebencian yang kuat memenuhi matanya yang berbintang Karena patria klan Dewa Ruba Salju Yang juga merupakan Raja Dewa Suehu saat ini Juga mengkhianati Tan Yun di masa lalu Setelah kematiannya di masa lalu Raja Dewa Suehu Memimpin pasukan untuk menghabisi bawahannya Dengan pemberontak lainnya Tan Yun menarik kembali pandangannya Dan melihat ke langit malam di timur Yang merupakan arah dari kota Raja Dewa Suehu Mata Tan Yun haus darah Dan dia berbisik pada dirinya sendiri Raja Dewa Suehu Tunggu aku Cepat atau lambat Aku akan membuat klan Dewa Suehu punah Setelah itu Tan Yun menarik nafas dalam-dalam Dan menetap Jing Lu ke samping Ayo pergi ke am diwa kuno Jing Lu mengangguk dan berkata dengan lembut Kakak Ada banyak diwa surgawi di dalam Jika mereka tidak pergi ekspedisi Mereka akan pergi ke berbagai tempat Untuk mencari harta karun Setelah masuk Kita berusaha untuk tidak menimbulkan masalah Ada banyak orang kuat di sana Tan Yun berkata sambil tersenyum Aku mengerti Jika kamu dapat menanganinya Maka kamu dapat menanganinya Oke guys sampai sini dulu ceritanya Episode kali ini ya Kita gak tahu ini bakal Tan Yun tuh dapat apa ya Semoga aja Tan Yun naik ranah lagi Cepat jadi Apa ya Dewa bumi gitu ya Kelamaan guys Mimin tuh gak sabar pengen Bacain baku hantam Tan Yun Lawan dua Supreme Kampret ya Oke sebelum video berakhir Mimin mau bilang Sungguh membagungkan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya